Sebelum Kanova, untuk uji T bebas terikat, tidak ada masalah. Baik hitungan maupun pakai SPSS. Tidak ada yang tidak ada. Kita lanjut, tidak ada yang perlu disusikan. Kita lanjut. Lanjut. Baik ya, Ibu. Kemarin di materi VLAP sudah Ibu share ya materinya ya. Kanova, baik dalam PowerPoint-nya. Kemudian pakai SPSS dan Table App. Benar? Ya. Sudah di-download? Sudah. Baik, Ibu akan teorinya dulu. Ibu akan saya screen. Masih tetap kelihatan saya screen, Ibu? Terlihat? Belum, Bu. Belum. Oke, sebentar ya. Terlihat? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Baik ya. Masih tetap uji beda, ya. Tapi ini yang kita pakai yang varian. One way ANOVA, ya. Anosis of varian. One way ANOVA. ANOVA itu anosis of varian. Baik. Sama ya. Nah, ini sebenarnya khusus untuk uji T bebas. Tapi yang lebih dari dua kelompok. Ini membandingkan. Dikunakan untuk membandingkan tiga rata-rata. Jadi, kalau dua uji T bebas. Tapi kalau tiga lebih, tiga, empat, lima, enam. Kita menggunakan ANOVA. Jadi, sebenarnya sama pesaratannya dengan uji T bebas. Jumlah data, kelompok. Boleh sama, boleh beda. Maksudnya dari tiga itu A, B, C. Boleh semuanya sama-sama. Masing-masing di A, B, C itu sama-sama jumlahnya. Misalnya 10, 10, 10. Boleh beda. Ini 10, di A, di B, 10. Di K, cuma sembilan. Atau cuma tiga. Tidak masalah, ya. Tapi kalau di uji T terikat, itu harus sebelum dan sesudah harus sama. Namanya berpasangan. Oke, variannya. Dapat satu variable, yang variable bebas. Nah, variable yang dibedakan. Ini pada ANOVA saya dapat satu variable terikat, dikumpulkan, dan variable bebas. Kelompok yang dibedakan. Oke, kelompok saja. Tetap ya, sama pakai fungsinya juga. Tetap yang ada independen, ya. Kesaratannya. Kemudian datanya harus normal. Ya, sama ya. Karena ini pakai uji parametrik. Contoh soalnya seperti gini. Anda pahami dulu soalnya. Jadi ini ada orang mau uji coba program. Program A, program B, program C. Program A mungkin makannya dua kali saja. Pagi dengan siang. Tanpa ditambah apa-apa. Program B, ini makannya cuma sekali saja. Pagi saja. Kemudian program C, nggak makan. Maksudnya nggak makan nasi, ya. Mungkin. Nggak makan nasi. Jadi asupannya cuma memakan buah-buahan. Kita minum segala macam air. Jadi, ada program. Jadi, program A mungkin makan nasinya dua kali. Biasanya kita tiga kali dikurangin. Program B, makan nasinya cuma satu kali saja pada sarapan pagi. Program C, tidak ada pakan nasi. Yang kita makan buah-buah saja. Nah, ini kita lihat akibatnya terhadap penurunan berat badan. Jadi, di program A itu ada empat orang. Setelah dia menggunakan program A selama satu bulan. Ini sama ya. Setarnya selama satu bulan. Responden pertama di program A, dia dapat menurunkan enam kilogram. Responden kedua, tujuh kilogram. Responden ketiga, lima kilogram. Dan responen yang terakhir keempat ada delapan kilogram. Penurunan berat badannya. Itu juga yang di program B. Responden pertama, sekian Anda lihat dadanya. Lima, empat. Yang kedua, ketiga, enam. Empatnya enam dan setelahnya tujuh kilogram turunnya. Yang pasti ini sudah responennya berbeda. Jadi, di A dengan di B itu responennya tidak sama. Itu juga di C. Kita lihat penurunannya. Nah, saya akan menghitung. Ada beda enggak sih? Dengan angka yang gini kok sebetulnya selalu sih? Sama saja. Tapi ini beda ya. Kalau lihat angkanya ini beda. Ada yang 9, ada yang 8. Kita ingin lihat. Oke, kita lanjutkan. Hipotesis kita kayak apa? Tetap harus menentukan hipotesis. Hipotesis ya. Hipotesisnya. Kita tetap hipotesis penelitian kita satu aja. Ada perbedaan program A, B, dan C terhadap penurunan berat badan. Jadi, ada beda nih. Ada beda ya. Hipotesis statistik kita, H0-nya, awannya. Jadi, ibu bilang kalau hipotesis penelitian itu enggak satu saja. Kalau hipotesis statistik itu wajib dua. Ada H0, ada HA. Kenapa? Karena tadi pada waktu uji statistik kita akan ketemu F. Ini nanti kita hitung mencarinya F hitung. Kalau kemarin T, T, T tabel ya. T hitung ya. Uji T. Kita menggunakan nilai T hitung. Kita cari. Ini karena ANOVA kita pakai F. Kita cari F hitung. Karena nanti ketemu F hitung. Kemudian F hitung ini bagaimana kesimpulannya? Kita akan bandingkan dengan F tabel. Kalau dia lebih besar dari F hitung. F hitung lebih besar dari F tabel. Maka kita wajib menerima HA. Apa HA-nya? Makanya harus ada hipotesisnya. Berarti hipotesis standing-nya. Apa bunyi HA itu? Tapi kalau F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka kita wajib menerima H0. Apa bunyi H0 itu? Kata bunyi H0-nya di sini. Tidak ada beda. Sama saja. Sama saja berat badan pun. Berat badan mau pakai program A, B, C. Sama saja. Boleh dikatakan. MIU A sama dengan MIU B sama dengan MIU C. Rata-rata penurunan. Pakai program A sama saja. Pakai program B sama dengan pakai program C. Itu hipotesis 0-nya. Terus hipotesis HA-nya bagaimana? Hipotesis HA-nya kita nggak boleh bilang. Tidak ada beda. Eh, maaf. Tidak ada beda ya. Itu H0. Berarti HA-nya ada beda. Jangan. Kenapa Ibu bilang jangan? Kalau Anda mengatakan ada beda, berarti program A tidak sama dengan program B, tidak sama dengan program C. Itu kalau Anda katakan ada beda. Berarti program A tidak sama dengan. Berarti kan beda nih. Beda dengan B, beda dengan C. Itu kalau Anda ngomong hipotesis HA-nya. Ibu-beritakan nggak boleh. Ibu-beritakan. Anda nggak boleh ngomong tidak ada beda. Tapi harus ada kata-kata, kata kuncinya. Minimal. Minimal ada satu beda. Minimal ada satu. Kenapa? Karena kita membandingkan tiga. Kalau kita membandingkan dua, kita H0-nya. H0-nya adalah program A sama dengan program B. Terus hipotesis tandingannya apa? Program A tidak sama dengan program B. Maka kata-kata kapan tidak sama. Ada beda ya. Tidak sama itu kan ada beda. Nah, sekarang kalau tiga program. Hipotesis nolnya apa? Program A beda. Sama. A sama dengan B. B sama dengan C. Berarti sama ini. Nah, hipotesis tandingannya kita tidak boleh bilang tidak ada beda. Berarti Anda bilang A beda dengan B, beda dengan C. Kemungkinan pada waktu nanti kita ketemunya, bisa aja A beda dengan B. Tapi A sama dengan B. Makanya di hipotesis alternatifnya kita bilang minimal ada satu yang beda. Paham dulu? Membuat hipotesis yang untuk ANOVA ini agak-agak sedikit melengceng. Maksudnya biasanya kalau hipotesis nolnya tidak ada beda, alternatifnya ada beda. Tapi nanti kalau waktu Anda membuat hipotesis ANOVA, ANOVA tetap tidak ada beda, tapi jangan bilang hipotesis alternatifnya ada beda. Kalau tadi tidak ada beda, ANOVA langsung aja. Hipotesis alternatifnya ada beda. Tidaknya dihilang. Jangan. Ada kata-kata tambahan minimal. Ada satu yang beda. Oke? Sampai di sini dulu Ibu mau tanggapannya. Sudah paham? Sudah paham, Adik? Membuat hipotesisnya? Kalau belum paham, kita diskusi. Tidak apa-apa. Bisa diulang, enggak, Bu? Oh, bisa diulang. Baik. Ini penting banget. Karena gini. Untuk lebih jelasnya, coba buka slide Ibu yang top screen. Di sini Ibu tidak sebutkan hipotesisnya. Yang lebih jelasnya lagi, coba Anda buka di ANOVA yang menggunakan SPSS. Terlihat? Terlihat? Sudah terlihat? Sudah. Ingat ya. Soal kita masih yang tadi. Jadi ada penurunan berat badan. Ada program A, program B, program C. Ini kan Ibu katakan, ini sudah tiga yang mau kita bedakan. Kalau Anda mau menggunakan uji T, silakan. Bu, saya muase banget uji T. Khususnya uji T bebas. Berarti Anda melakukannya dua-dua. A dengan B dulu, diuji. Kemudian A dengan C, diuji. Kemudian B dengan C, diuji. Jadi kalau tiga program, bentar. Bentar, Ibu ada keperluan. berikutnya. Bu recogniz. Baik. 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 Terima kasih. Jadi kalau kita menggunakan uji T, berarti kita tiga kali uji. Paham dulu sampai di sini? Karena kan uji T itu untuk dua aja, membandingkan dua, A dengan B. Kalau soalnya ada tiga, A, B, C, berarti A dengan B, A dengan C, B dengan C. Paham? Tiga kali uji. Kalau kita mengerjakan pakai kalkulator atau pakai kertas, boros nih. Boros waktu, boros kertas. Akarannya banyak-banyak. Paham? Dengan ANOPA, satu kali uji saja. Jadi, Bu, cuma untuk tiga program aja. Boleh, mau empat, mau lima, mau sepuluh. Masalah. Kita mau bandingkan A, B, C, D, E, F, G. Ada berapa kali programnya? Boleh, satu kali saja. Di sini ini Ibu bilang minimal ada satu beda. Nah, biasanya kalau hipotesis statistiknya tidak ada beda, biasanya HA-nya langsung ada beda. Paham? Nah, di sini kenapa Ibu kata-kataan minimal? Ada satu yang beda. Gini, kalau bilang Anda tidak ada, kalau misalnya hipotesisnya 0, tidak ada beda, berarti kita tulis A sama dengan B sama dengan C. Begitu, Kak? Bentar ya. Terima kasih telah menonton! Dan, kayaknya misalnya. Terima kasih. 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 Minimal ada satu yang beda. Paham dulu sampai di sini? Jadi ada kata-kata minimal. Jangan samakan kalau waktu membuat hipotesisnya. Kenapa? Karena waktu Anda membuat hipotesis terus benar. Jadi jangan samakan pada waktu uji T. Pada uji T cuma dua, kalau H0-nya tidak ada beda, maka HA-nya ada beda. Anda cuma ada dua. Untuk hipotesis Anda tidak ada beda, H0-nya tidak ada beda, HA-nya ada beda, HA-nya ada beda, kalau bilang Anda ada beda, berarti A, B, C itu beda semuanya. Padahal bisa saja. A dengan B sama, tapi dengan C bisa beda. Paham dulu? Sampai di sini kata-kata minimal. Ini aja sih ibu bilang kata-kata ada minimal. Minimal ada satu yang beda. A atau A, B, C. Nanti kita akan tunjukkan. Kita akan buktikan. Kalau misalnya ada beda, yang mana yang beda? Minimal. Berarti ada satu ke A, dua. Atau tiga. Atau minimal. Kalau ibu tanya minimal ada satu, kalau ketemunya semua berbeda, boleh nggak? Ibu ulang pertanyaannya. Kalau ibu bilang, minimal ada satu yang beda. Tapi pada waktu kenyataan nanti ketemu semuanya beda. A, B, C beda. Boleh nggak? Boleh. Bolehkah? Boleh, ibu. Kata-kata minimal. Minimal ada satu yang beda. Ternyata pada waktu hasilnya nanti ternyata A beda, ibu. Dengan B beda dengan C. Semuanya berbeda, ibu. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh, karena ada kata-kata minimal. Tetapi nanti kalau Anda tidak menyebutkan minimal, pokoknya ada beda. Berarti A, B, C harus beda. Padahal pada waktu ketemu, ternyata A dengan C sama. Nanti sudah hipotesis kita yang alternatifnya nggak bisa kita pakai. Paham dulu? Paham ya? Makanya pada waktu ini ada kata-kata minimal ada satu yang beda. Satu yang beda. Kalau ada yang beda, berarti kita ngambil yang hipotesis 0. Karena waktu itu ngomong A, B, C itu sama. Lawannya, minimal ada satu nih. Mau dua bagus, mau tiga bagus. Semuanya beda apa? Nggak apa-apa. Karena saya menyatakan hipotesis saya yang alternatif. Minimal ada satu deh. Maka saya akan menerima HA. Maka hipotesis saya bunyinya itu. Paham dulu? Sampai di sini? Oke. Jadi ada sedikit beda untuk membuat hipotesis A0. Kenapa? Karena kita membandingkan lebih dari dua. Jadi kita bilang aja. Minimal ada satu deh. Kalau ketemu dua, tiga nggak masalah. Ada kata-kata minimal. Oke, gue lanjutkan. Stop screen. Gue akan lanjut ke materi berikutnya. Oke ya, paham ya? Ini Anoka Portland. Oke. Kita lanjutkan ke soalnya. Sudah kelihatan saya screen-nya? Sudah. Oke. Ini soalnya. Kita akan membuat hipotesis. Tapi hipotesisnya bagaimana? H0-nya. Hipotesis statistiknya. H0-nya tidak ada beda. Hipotesis alternatifnya minimal. Ada satu yang beda. Antara program ABC terhadap penurunan berat badan. Oke? Paham dulu? Oke. Lanjut ya. Kita akan menghitung F hitung. Karena ini hitungan. Berarti kita akan mencari F hitung. Kita bandingkan nanti dengan F tabel. Pertama-tama ini banyak langkahnya nih. Hitung dulu jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat itu apa, Bu? Semua X-nya dihitung. Ini nanti sebenarnya kita akan. Ini ya. Ini X1, X2, X3, X4. Ini X3. X1, X2, X3, X4, X5. Pada program B. Ini X1, X2, X3, X4, X5. Jadi, maksudnya ini adalah semua X dijumlahkan. Berarti yang soalnya ini 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, ditambah 8 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, begitu seterusnya, sampai 5 kuadrat. Berarti totalnya ada 14 responden. Paham menghitung ini? Kalau yang ibu tunjuk, itu adalah X-nya dikuadratkan semua di total. Kemudian dikurang. Jumlah X semuanya dikuadratkan, dibagi N. N-nya berapa, Bu? N-nya dihitung. N besar. Ini 4, ini 55, berarti N besarnya 12. Berarti semuanya dijumlahkan dulu. Ini 6, tambah 7, tambah 5, tambah 8, dijumlahkan semua. Sampai terakhir 5. Misalnya dapat 100. Ini 100 dikuadratkan. Dapat jumlah kuadrat total. Bisa menghitung ini? Paham? Menggunakan rukus ini? Dulu paham, De? Boleh diulang, Bu. Boleh diulang. Baik. Perhatikan soal yang ini. Paham ya? Ini adalah X1, X2, X3, X4 di program A. Ini di program B. Ini X1, X2, X3, X4, X5. Ini program C. X1, X2, X3, X4, X5. Kita pertama-tama menghitung dulu jumlah kuadrat. Hitung jumlah kuadrat. JK. JK yang pertama adalah JKT. Jumlah kuadrat total. Rumusnya, kita nggak usah pakai varian-varian nggak. Rumusnya adalah jumlah X-nya dikuadratkan. Dikurangi jumlah X total kuadrat di bagian. Yang mana maksudnya X? Yang maksudnya X ini. Ini dikuadratkan 6 x 6, 7 x 7, 5 x 5, begitu seterusnya sampai 5 kali terakhir, dijumlahkan. Itu nanti dapatnya mengisi yang ini. Sedangkan jumlah X total kuadrat. jumlah X dalam kurung dikuadratkan yang bagaimana? N total itu R-nya. Berarti ini, 6 x 7 x 5 x 8, dijumlahkan semua. Sampai terakhir yang nomor 5, pada responden nomor 5 program C. Misal, jumlahnya 15. 15 lah, anggaplah ya, 15 ya. Anda tulis 15, tapi dikuadratkan. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Kalau ini dijumlah dulu, baru dikuadratkan. Dibagi N. N-nya adalah 14. Kenapa? N total itu N besar. 5 tambah 5 tambah 4. 14. Paham? J, K, T? Jumlah kuadrat total? Paham. Selanjutnya, yang kedua. Menghitung jumlah kuadrat antar kelompok. Bagaimana, Bu, cara mencarinya? Ini adalah jumlah responden pada kelompok ke-1 dikuadratkan, dibagi jumlah N1. Ditambah jumlah responden atau jumlah pengamatan pada kelompok kedua, dikuadratkan, dibagi N2. Ditambah lagi, kalau ada 3, tambah 3. Dikurangi, dijumlahkan totalnya dibagi N. Jadi gini ya, untuk yang X1 kuadrat, berarti ini Anda jumlahkan. 6 tambah 7, tambah 5, tambah 8. Misal, totalnya 15. 15 dikuadratkan, dibagi 4. Ditambah lagi, misalnya jumlah yang keduanya, yang ini, Anda jumlahkan, misalnya dapatnya 20. 20 kuadrat. Dibagi, N2-nya 5. Ditambah lagi, misalnya jumlah yang ke sini 25. Dijumlahkan loh ya. Dikuadratkan, dibagi 5. Paham? Paham? Dikuadratkan, di dalam. Ini kita cara rumusnya adalah jumlah X kuadrat total. Berarti yang tadi kita totalkan. Yang ini dikuadratkan, 6 kuadrat, ditambah 7 kuadrat, ditambah semua sampai 5 kuadrat. Ini kita untuk mendapatkan yang ini. Dikurangi, dikurangi yang tadi lawannya. Di X1 dijumlahkan, dikuadratkan, dibagi. Ini maksudnya jumlah pada kelompok ke-1, dikuadratkan, dibagi total responden pada kelompok ke-1. Paham? Itu juga yang keduanya. Berarti jumlah responden pada kelompok ke-2, dikuadratkan, dibagi N2. Ditambah, Ibu N ini, kenapa bisa sampai 5, 6, 7 jumlah kelompok ke-3. Kalau N-nya 3, berarti N ke-C-nya juga 3. Dikuadratkan, dibagi N. Paham dulu? Jadi, untuk menghitung pertama adalah jumlah kuadrat. Itu ada total, ada antar kelompok, ada dalam kelompok. Jadi, ada JKT, JK antar, JK dalam. Sudah, selanjutnya ini bisa gampang. Sekarang coba tugas Anda. Anda hitung dulu JKT, JK antar kelompok, JK dalam kelompok. Ini, dengan soal yang seperti ini. Ayo. Boleh, Ibu, Anda kerjakan dulu? Bisa? Ya, hamil dihitung-hitung. Nanti JKT-nya berapa, JK antar kelompok, JK dalam kelompok berapa. Anda sudah menguploadkan atau Anda sudah mendownload rumusnya, silakan hitung. Ini data soalnya. Oke? Bisa dikerjakan kira-kira? Ibu kasih waktu? 10 menit? Bisa? Halo? Halo, adek? 10 menit, sanggup? Halo? 15 menit? Halo? Kalkulator kan ada. 15 menit. Oke, 15 menit. Kalau Anda biasa pakai Excel, mudah tuh. Excel tulis, tidak serp dikali, pakai rumus. Ya, silakan. Kerjakan. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! jawabannya sudah ada yang ketemu terima kasih 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 N1 terima kasih 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 B terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih program terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di program terima kasih 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 terima kasih